Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MandroTV News dan nyalakan notifikasinya. Platform e-learning madrasa sudah sesuai dengan learning management system, standar kompetensi inti, dan dasar di madrasa. E-learning ini dapat memuat absensi modul pembelajaran, chat, forum, hingga konferensi video. Saat ini e-learning sudah digunakan oleh sekitar 1,5 juta siswa dan 30 persen dari 82 ribu madrasa yang ada di Indonesia. Platform ini digunakan oleh Madrasa Aliyah, Madrasa Sanawiyah, dan Madrasa Ibtidaya dari kelas 4. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasa Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, UMAR, mempunyai target penggunaan e-learning sampai tahun 2023 untuk menjangkau madrasa di daerah yang tak mempunyai jaringan internet dan listrik. Inovasi akan terus dilakukan seperti bekerjasama dengan platform dunia. Training Madrasa adalah platform pembelajaran khas madrasa yang platform ini disiapkan oleh para alumni-alumni madrasa dan dikembangkan juga oleh Direkturat KSKK Madrasa, Kementeragama RI. Sehingga platform pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kebutuhan khas kurikulum di madrasa. Bahkan fitur yang baru adalah bisa guru dan anak video conference, seperti lazimnya Zoom dan lain-lain. Ini yang saya anggap ini sebuah kelebihan e-learning madrasa dibanding dengan platform-platform pembelajaran yang lain. Madrasa alia negeri 4 Jakarta Selatan sudah menggunakan e-learning sejak 13 Juli. Platform tersebut diinstal ke server madrasa dan dapat diakses oleh lebih dari 1.500 siswa. Sebagai kepala madrasa alia negeri 4, Acing Sulihin dapat memantau kegiatan belajar-mengajar. Menurutnya, di-learning sebuah paket komplit karena guru dapat membuat rencana pembelajaran dan langsung menilai tugas siswa. Bahan pengajaran dalam berbagai bentuk file seperti PowerPoint, video, ataupun PDF dapat diunggah di e-learning. Insya Allah ya, menurut saya sangat membantu. Dengan disediakannya fasilitas di fitur-fitur e-learning ini, saya serakupan merasa bisa mengontrol proses pembelajaran, proses penilaian, aktivitas guru, aktivitas siswa, dan kemudian hal-hal yang apa seharusnya diajarkan oleh guru, apa yang seharusnya dinilai oleh guru itu juga bisa kelihatan. Dari sisi siswa, e-learning sangat membantu dalam absen, mendapatkan modul, ataupun mengumpulkan tugas. Namun program pembelajaran jarak jauh masih sangat berpengaruh pada jaringan internet. Hai Alvia, ini kan kamu sudah pakai e-learning sejak 13 Juli. Ya, menurut kamu seperti apa nih aplikasi? Menurut aku, untuk e-learning madrasa saya sekarang ini inovator banget sih Kak, soalnya semuanya itu berkumpul dalam satu, mulai dari absensi, mulai dari bahan ajar, buks tugas, sampai ke video conference itu sudah ada di satu server e-learning madrasa. Tapi semuanya ketika kamu melakukan itu lancar aja atau gimana? Menurut aku lancar-lancar aja sih Kak, soalnya apalagi beberapa fiturnya itu sangat dimudahkan. Contohnya kayak absensi itu, kita tinggal mencet langsung masuk ke absensi, jadi nggak harus submit-submit yang lain lagi gitu. Aplikasi yang mulai dikembangkan November 2019 ini, awalnya dipergunakan untuk pengembangan digitalisasi madrasa. Namun setelah pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, setelah adanya pandemi COVID-19, aplikasi e-learning ini pun dikembangkan secara optimal. Hingga saat ini e-learning sudah digunakan lebih dari 20.000 madrasa dan 1.400.000 siswa se-Indonesia. Semua proses pembelajaran dari mulai video conference, ujian, tugas, dilaksanakan dalam satu aplikasi sehingga mengudahkan siswa ataupun guru. Kalau siswa itu, kita di e-learning ini ada 5 role akses. Yang pertama guru mata pelajaran, yang kedua administrator, yang ketiga itu ada siswa, Yang keempat ada guru BK, wali kelas, dan kepala madrasa atau eksekutif seluruh kejajaran di madrasa itu kita bisa monitoring e-learning. Jadi walaupun kita di rumah, walaupun guru di rumah, siswa di rumah, pembelajaran tetap terlaksana. Untuk meminimalisir agar aplikasi tidak mengalami kegagalan server, Dendi Nurazis bersama tim Kementerian Agama membuat server yang bisa diakses dan dikelola oleh madrasa masing-masing sehingga aplikasi tidak berbasis di satu sistem pusat saja. Bahkan aplikasi ini pun bisa diakses bukan hanya melalui media laptop saja, namun juga bisa diunduh secara gratis melalui telpon genggam. Selesai masa pandemi COVID, platform e-learning akan tetap digunakan, namun hanya bagi siswa yang ingin menjalani percepatan kelas. Tim Liputan, Metro TV